Terlalu percaya diri, 10 chat kegeran ini berakhir memalukan Sebelum lanjut subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, terima kasih Berkomunikasi via chat itu banyak kemungkinan salah pahamnya Balas chat kelamaan salah, membalas chat terlalu cepat juga bisa berujung salah paham Nah, mungkin ini jadinya kalau kamu terlalu cepat membalas chat Awalnya sudah percaya diri duluan, padahal maksud si pengirim bukan seperti yang dikira Simak deretan chat kocaknya yuk 1. Tanya-tanya tanggal lahir kirain mau kasih kado ulang tahun? Ternyata buat angka pasang togel 2. Buset, dia yang mau ngegombal malah dia juga yang menolak Dasar ada-ada saja idenya 3. Sudah senang banget tuh ada yang memperhatikan dan dibilang keren Eh, ternyata yang bilang sesama lelaki juga 4. Sudah GR banget nih ada orang yang tanyain kabar, mungkin mantan lagi kangen Eh, ternyata 5. Kalau ini sih sudah terlalu percaya diri sejak awal Pacarnya gemetaran dikira grogi, gak taunya gak dikasih makan 6. Sudah keburu memutuskan perkiraan, sih Dikira gak ada sinyal, gak taunya malah perasaannya yang gak ada 7. Ini nih sebabnya kalau terlalu cepat balas chat Teman belum sempat mengoreksi tipu, tapi chat sudah dibalas saja 8. Kalau doeh belum pernah ngasih kode atau tanda-tanda Jangan terlalu percaya diri dulu Daripada akhirnya malu 9. Wah, kalau dicatur sih ini namanya sudah skagmat Habis ini mending ganti nomor deh 10. Gak tau dia mau pamer atau memang belum ngerti Tapi tetap saja percaya diri sekali ya Nah, itu diadretan chat kegaeran yang berakhir memalukan Untung cuma lewat chat jadi masih bisa menghindar Kalau kejadian langsung, bingung deh pasti ngelesnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya